Hai selamat malam waktu Jakarta US 5 part 2 kembali lagi di live Instagram bersama saya Kimi dan untuk edisi hari ini kita akan melakukan live Instagram bersama seseorang yang ada di US pastinya karena seperti biasa kalau misalkan US part 2 ini US 5 part 2 seperti yang sudah disounding sebelumnya bahwa kita akan melakukan live bersama teman-teman Indo yang stay di US dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau live bersama salah satu teman Indo yang stay di New York dan merupakan salah satu orang penting juga nih di bagian VOA siapakah sosok yang satu ini well malam hari ini kita akan merasakan five teman-teman di Indonesia Ramadan di New York tuh seperti apa sih kalau gitu langsung aja kita sapa Mas Nara Tama Ramadan di New York seperti apa ya kita langsung join bersama Mas Nara mudah-mudahan sinyal dengan lancar pada malam hari ini apakah Mas Nara sudah bisa tersambung dengan saya selamat pagi New York halo selamat malam Jakarta baru bangun atau gimana nih Mas jam segini bangun demi Kimi nih kalau nggak tidur terus ya ampun thank you banget emang biasanya jam tidurnya gimana sih kalau boleh tahu disana tuh apa memang normal-normal aja 8 jam atau gimana udah sih udah nggak normal ya karena sekarang kan puasa udah 16 jam jadi sahur sampai jam kira-kira jam 4-15 lah terus buka puasa udah jam 8-15 setelah sekitar 16 jam lah jadi kita kan biasanya dan Isa itu kan jam 9 seprapat habis bisa setelah itu kemudian trawe jam 11-12 habis itu nonton ke drama dulu jadi baru pagi wah menarik tuh satu hal yang perlu kita tahu juga sebagai teman-teman yang belum pernah stay atau belum pernah ramadhan di New York gitu kan bahwa tadi pembukaan Mas Ternara sudah bilang bahwa Isa aja jam 9 malam ya Mas ya baru mulai ya kurang lebih ya jam 9 malam ya Isa itu jam 9 seprapat jam 9 seprapat baru mulai kemudian jadi jam abis itu kita jam 11-12 ya semakin ini tergantung season ya jadi kalau nanti summer lebih parah lagi kalau summer itu buka puasa jam setengah 9 malam oh ya sekarang di sana lagi winter ya atau gimana sekarang lagi spring atau gimana sekarang lagi spring sekarang lagi perpindahan dari winter ke spring kemudian spring masuk ke summer tapi karena ini ya karena ada covid gitu ya karena kesempatan covid jadi udaranya agak berubah lagi seperti 4-5 tahun yang lalu jadi sekarang salja lebih lama dinginnya lebih lama kayak sekarang hari juga masih dingin gitu tapi ya nanti ke summer baru makin panjang-makin panjang jadi kalau puasanya di winter paling enak karena buka puasa itu jam 5-5 sohari udah buka puasa tapi kalau summer gitu jam 5 tahun oke oke anyway buat teman-teman yang sudah gabung malam hari ini hai selamat datang di live instagram listen to kimia fam malam hari ini kita lagi ada di US 5 part 2 kenapa? karena memang program ini dibuat untuk menjadi support system teman-teman yang di Indo ingin move to US nih ya kan malam hari ini kita ketemu sama mas narasama yang merupakan salah seorang produser CEO New York dan akan sharing mengenai Ramadan di New York mas by the way New Yorknya dimana? saya tinggal di Kew Gardens Kew Gardens itu di daerah Queens ya deket Forest Hill kalau dari sini ke Manhattan naik kereta di sekitar 20-30 menit kalau Manhattan tapi masih di kota New York New York kita lima borong ya ini mesti inget New York kita lima ada Bronx, ada Brooklyn, ada Queens, ada Staten Island ada satu lagi ada, gue lupa ada satu lagi ya Bronx, Queens, ada lima borong ada lima borong lima ini kita ada di satu lingkungan di kota New York dan New York itu berada di state New York di negara bagian New York gitu negara bagian New York jadi besar sekali tapi New York, negara bagian New York itu ibu kotanya bukan New York ibu kotanya itu Albany Albany kan kota rame-rame lah, kota hore-hore aja gitu oke Mas Nara, kita kan lagi memberikan support atau tema di listen screen yang sama adalah US 5 nih dari station 1 itu lebih mengajak temen-temen untuk ngobrol-ngobrol yang memang orang tinggal di US-nya asli sana gitu, US citizen tapi kan ini kita dari kemarin kita udah ngajak temen-temen Indo yang stay di US cerita mas, malam hari ini ada Mas Nara yang tinggal di New York mau tau dulu deh dari journey-nya Mas Nara gitu dari Indo, karena kan from Indonesia to US, Amerika how do you do that sih mas? dan itu mulainya dari kapan dan sudah berapa lama stay di sana kalau boleh tau? stay di sini udah hampir 14 tahun nih udah hampir 14 tahun, masa 15 awalnya itu sebenernya dari berdaharat dari berdaharat wish ya, dari make a wish jadi temen-temen juga ini kadang-kadang make a wish itu selain berdoa gitu waktu itu saya kebetulan di Jakarta saya kerja di bidang televisi saya di ANTV saya produser di banyak program musik di ANTV kemudian saya berpikir wah gimana caranya nih supaya bisa bawa anak sekolah di luar cuma itu aja saya pengen supaya anak sekolah di luar tapi kan kita kenapa punya duit kita kenapa biasa-biasa saja gitu kan jadi ya kita berdoa aja kita berdoa, berharap gitu sampai suatu hari saya baca koran ternyata ada bukal amaran di VOA yang menjadi program director menjadi suratara untuk televisi gitu kemudian saya saya datang gitu dengan niat micing gitu ketemu sama salah satu boss VOA saya bilang eh karena saya punya company saya punya production house waktunya namanya Acha Productions saya bilang eh saya company nih saya produce a lot of music videos saya produce a lot of apa namanya music video profiles gitu ya jadi kalo VOA mau produksi Indonesia ini saya kasih file tapi setelah ngobrol satu tahun malah dibalik dia ngajak saya kamu ikut aja ke saya ngapain gue di Amerika gue karena saya bukan news saya orang production saya bilang saya banyak diproduksi karena saya banyak memproduksi program kayak family status dan sebagainya saya bilang kita butuh someone yang like you akhirnya short treat terpindahlah kesini dan kontrak selama dua tahun di Western DC awalnya di DC ya di Maryland terus setelah sepuluh tahun di Maryland kemudian VOA expand gitu bukan hanya di Maryland ada di New York dan di Los Angeles gitu saya sempat ditawar saya pengennya ke Los Angeles gitu karena biar tiket murah ke Indonesia kuliah Indonesia kan murah tapi ternyata mereka bilang di New York aja saya juga saya dan keluarga saya seneng banget isi saya juga seneng banget di New York betulan anak saya juga terima kuliah di sini jadi udahlah yaudahlah jadi pindah ke New York sekarang oke berarti memang sebetulnya wish-nya adalah Mas Nara gak gak banyak berharap ya waktu itu hanya teaching program gitu tapi pada akhirnya malah di offering untuk yang keluar gitu kan seperti itu iya kan iya 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 betul tapi wish awalnya sebenarnya cuman pengen gimana caranya supaya bisa tinggal di luar negeri karena supaya anak bisa sekolah berbahasa Inggris itu wish yang paling pertama wish yang paling pertama gitu gitu sampai tapi gak pernah berpikir bahwa benar-benar dibawa dan akhirnya akhirnya bablas sampai sekarang oke jadi memang kembali lagi Mas Nara kan saya juga buat US5 ini juga ingin menjadi support system nih siapa tau pendengar yang listen to Gmail sama atau yang sedang menyimak nanti lewat media platform podcast kita akan by audio juga itu memang ingin merasakan tinggal di luar negeri gitu saya memang membuat kenapa langsung US5 karena ya udah langsung ke negeri paman sama aja deh sekalian gitu we have to dream big right seperti itu don't stop dreaming dreaming aja deh insya Allah nih kalau misalnya dreaming aja insya Allah oke balik lagi ke Ramadan di New York kan Mas Naranama ini sebagai seorang produser di VOE New York gitu kan apa yang di apa namanya yang biasanya 5 yang paling berasa di New York sebagai kota yang you know notabene kan non muslim lebih banyak non muslim dibandingkan muslimnya gitu kota New York ini berbeda dengan kota-kota lainnya berbeda dengan Los Angeles berbeda dengan Washington DC berbeda dengan Seattle karena kota ini sangat melting pot menjadinya orang muslim di kota ini kota ini melting pot melting pot jadi it's like dari berbagai macam orang di seluruh dunia itu ada di kota New York gitu oh oke dan dan kita walaupun kita minoritas tapi kita tidak asing di kota ini gitu loh kita kita salah satu contoh New York itu sudah mengakui bahwa hari libur hari Idul Fitri itu libur sekolah oke diakui ya jadi semua sekolah di kota New York itu pada tanggal pada nanti ini lebaran tengah 13 libur gitu karena it's holidays gitu loh kalau company perusahaan terserah ya kalau punya restoran mau libur atau enggak terserah tapi company itu bisa libur dan orang juga boleh untuk mengambil mengambil CT atau mengambil annual lift pada saat Ramadhan itu yang pertama yang kedua banyak sekali di sini event-event yang disesuaikan dengan kondisi Ramadhan kalau lagi nggak ada Covid itu banyak sekali event-event di sini gitu karena di New York ini kalau menurut data census tahun 2010 ya udah sekitar 10 tahun lalu dari 18 juta warga New York itu ada sekitar 750 ribu itu orang muslim muslim terserah 50 jadi hari ini mungkin total warga New York sekitar 20 juta muslim itu walaupun mineral tapi ada 1 juta orang muslim di sini oke dan ada kawasan-kawasan ya yang memang sudah menjadi muslim area misalnya kita pergi ke jamaica jamaica di Queens itu satu kawasan itu muslim semua gitu mulai dari datang ke situ udah kayak udah kayak pergi ke Pakistan aja ada pergi ke Bangladesh gitu karena udah dimana restoran kebab ada masjid juga gitu bahkan Ustadz Samsi Ali yang juga apa namanya imam di New York itu sekarang menjadi imam di masjid jamaica gitu ada satu lagi di kota New York ini berdasarkan data census yang saya baca dan saya lihat itu ada sekitar 175 mesjid kota New York wow 175 mesjid gitu tapi muslimnya macam-macam ya mulai dari segala macem gitu mulai dari ada Sufi ada Ahmadiyya pokoknya any kind of muslim gitu tapi kita ada 175 muslim dan semua ada di kota New York jadi menjadi warga muslim di kota New York tidak ini tidak apa namanya tidak asing lah gitu kita bukan minoritas walaupun kita minoritas tapi orang juga sangat menghargai misalnya saya kalau lagi nongkrong-nongkrong nih kalau lagi nggak puasa ya lagi nongkrong-nongkrong dengan ngopi-ngopi sama temen-temen di cafe misalnya gitu ya sama temen-temen bule temen-temen Amerika kemudian mereka pada minum-minum gitu karena saya nggak minum kan saya nggak minum gitu dan mereka nanya gitu selalunya is it because of religion atau is it because of hell saya bilang both karena saya nggak minum gitu bukan nggak minum masa minumnya dilewat gitu nggak minum sekarang gitu dan mereka oke gitu jadi mereka juga akhirnya nggak mereka minum tapi mereka malah malah sibuk nyariin minuman yang nggak ada alkoholnya gitu ini dengar alkoholnya mereka sibuk gitu cari bantuin gitu ya dan juga kalau ada party-party gitu kayak di kantor gitu ya di kantor VOI karena orang Indonesia cuma ada satu orang sekarang di kantor VOI di New York itu karena itu semua ada macam-macam negara itu kalau lagi kalau lagi apa lagi ada acara gitu makan-makan gitu mereka menyesuaikan sampai mereka menyiayakan makanan yang nggak yang halal gitu loh mereka ini ada makanan yang buat lo jadi mereka sangat inilah apa namanya kita sangat toleransinya sangat tinggi tinggi sangat menghargai lah gitu wah menarik ya berarti nggak salah ya saya mengadakan malam hari ini live Instagram tentang Ramadhan di New York siapa tahu aja teman-teman yang sedang menyimak saat ini penasaran dengan atau ya suasana di sana ternyata muslimnya juga sudah bisa dibilang diakui di negara atau di kota adidaya tersebut terus ngomong-ngomong ada perbedaan nggak sih sama presiden sebelumnya sampai sekarang mengenai orang-orang Islam di sana kan katanya memang sebelumnya sangat anti muslim yang sekarang lebih welcome how do you feel setelah pergantian presiden saat ini kalau di New York I don't feel any difference di New York nggak ada nggak terlalu berbeda memang memang dari imigra dari untuk imigrasi gitu memang ada perbedaan treatment untuk mengajukan visa kemudian memperpanjang green card memang ada ada perbedaan di situ ya tapi kalau vibe berkehidupan di kota di New York biasa-biasa aja biasa-biasa aja gitu bahkan lebih kuat asian hate sekarang daripada muslim hate asian hate lebih tinggi daripada muslim hate karena disini apa namanya kita saling saling menghargai ya satu hal lagi ya di Amerika ini itu agama itu kan tidak diajarkan di sekolah oke jadi SD SMP SMA di publik sulit nggak boleh nggak ada pelajaran agama gitu jadi waktu anak saya sekolah di kelas SD itu nggak ada pelajaran agama jadi ketika cerita dikit kali ya jadi waktu itu anak saya waktu itu kelas 4 atau 5 SD saya minta saya ajarin puasa gitu akhirnya saya email gurunya saya bilang gurunya eh Mrs. Alvarado saya selalu ingat gurunya karena kita jadi kenal baik saya bilang ini anak saya puasa gitu jadi kalau dia haus di kelas let him drink gitu kan udah besoknya dia email balik dia bilang ini adalah kali pertama untuk memiliki muslim di kelas muslim di kelas saya tidak tahu bagaimana menjelaskan orang lain gitu apa yang harus saya lakukan katanya oke saya bilang lagi oke kamu tidak harus melakukan apa-apa hanya melakukan aktivitas dan kelas dan tidak melakukan apa-apa dan dia ingin minum di bawah air hanya biarkan dia minum gitu kan habis itu hari ketiga dan email lagi sekarang saya punya masalah dia bilang saya punya masalah karena semua anak-anak di sekolah ini nanya ke saya kenapa dia puasa saya tidak bisa jelasin kamu datang ke kelas dan menjelaskannya kepada pelajar bisa diundang ke kelas oke oke saya bilang oke saya janjian akhirnya saya janjian saya siapin gimana caranya jelasin ke anak-anak ke 4 SD untuk akhirnya saya datang saya datang saya buat buku buku-buku bergambar tentang kuasa nah buku bergambar kuasa itu akhirnya saya storytelling aja begitu datang ternyata dibuka semua kelas bu jadi ada 3-4 kelas kumpulnya sama guru-gurunya semua udah kayak presentasi oh my god banyak ya jadinya ya jadi baik alhamdulillah jadi seru jadi seru ada yang nanya ada satu student nanya kenapa kenapa orang di masjid itu selalu teriak-teriak pagi-pagi kenapa ternyata dia tinggal deket masjid jadi saya bilang oh itu bukan cek-cek itu maslim apa calling pray gitu oke oke jadi inilah menarik gitu menarik seru iya karena memang saya juga baru tahu tuh kalau di Amerika ternyata agama itu tidak menjadi kurikulum untuk siswanya gitu ya masih di sana public school ya public school tapi kalau private school ada kristian school ada maslim school mereka punya kurikumsi tapi public school itu tidak boleh gitu karena agama itu orang masing-masing gitu nah maksud saya kan berbeda dengan kita di Indo yang mana memang pelajaran agama ada di setiap pelajaran siswa gitu dari mulai TK, SD sampai SMA malah seperti itu gitu anyway kita masapa-apa dulu mas Nara disini udah ada yang say hi-say hi tadi hai hai selamat malam ini saya yang menyapa mas Nara tadi ada siapa ya sudah tertumpuk-tumpuk oke Hario Win katanya halo mas Nara Tama katanya lalu halo Aryo lalu juga ada Dilanur Desilawati semangat puasa di sana mas Nara gitu kebetulan banget nih kalau ngomongin puasa kita memang lagi ngomongin ramadhan di New York kalau di New York itu gimana sih mas ininya panggilnya gitu karena kalau di New York kita banyak pilihan ya dari mulai kolak lalu es buah lalu mulai dari gorengan nah kalau di sana gorengan itu gimana apa gantinya yang ada di New York kind of gorengan khas New York gitu bakwan gitu atau mungkin goreng pisan gitu eh sebenarnya sih sebenarnya di New York ini ya balik lagi sebenarnya saya itu kalau ke Indonesia pulang ke Jakarta itu nggak pernah kami makan Malaysia kecuali yang spesifik ya misalnya ada makanan-makanan spesifik misalnya kemana gitu tapi kalau kalau di New York ini kebetulan di sini tuh banyak banget makanan makanan Indonesia tuh banyak banget banyak banget gitu oke jadi ini karena covid aja kalau nggak covid kalau tidak covid itu setiap minggu setiap dua minggu sekali yang pertama itu ada bazar di area Queens bazar khusus makanan Indonesia setiap dua minggu jadi jual makanan mulai dari kolak mulai dari pisang goreng sate bakso apa aja ada di situ gitu itu 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 setiap dua minggu gitu untuk diaspora Indonesia ya bahkan di sini ada satu toko namanya Indojave menjual makanan Indonesia ingredients gitu kayak misalnya dia jual macam-macam bumbu-bumbu gitu bahkan obat panadol aja dekorgen aja ada gitu bahkan karena gitu di sini kalpanak saja gila lu bawa kalpanak sih ya ada gitu jadi mereka tuh ada gitu jadi kalau untuk makanan dan saya sih di sini banyak sekali gitu bahkan ada tiga ada empat ada empat restoran Indonesia juga di kota New York itu kalau diaspora Indonesia nah kalau dulu diaspora Indonesia itu biasanya kalau di masjid-masjid itu kalau buka puasa mereka membuah menyediakan makanan itu masjid macam-macam di sini karena ada masjid yang memang dikelola kayak di Jamaica Maslim Center itu ada masjid dikelola oleh apa namanya masyarakat dari Pakistan dan Bangladesh Bangla jadi mereka tuh makan di Pakistan juga Bangla juga kadang-kadang ada tapi kurma juga ada gitu tapi ada juga di Turki masjid Turki gitu ya jadi mereka tuh khas macam-macam ada baklava gitu yang khasnya Turki gitu yang mereka kasih untuk buka puasa gitu tapi karena Covid sekarang ini udah 2 tahun ini apa namanya terbatas ya gitu terbatas sekali bahkan buka puasa bahkan ramadhan saja untuk taraweh itu hanya dibatasi cuma dikasih kurma semua minum gitu ya kemudian sholat dan sholatnya itu dibatasi satu masjid itu cuma bisa 75 orang hanya 75 orang yang boleh masuk di masjid Indonesia di Al-Hikmah itu hanya 75 orang maksimal dan tidak boleh ada perempuan dan anak-anak karena kalau ada perempuan dan anak-anak jadi rame kan itu mencegah karena New York ini pernah jadi titik paling tinggi untuk Covid-19 gitu jadi tahun lalu dalam apa namanya tahun lalu April tahun lalu itu yang meninggal itu di New York ini dalam 1 hari bisa mencapai hampir 700 orang ketika Covid terlalu sehari New York ini kan attack Covid attack pertama kali di Amerika ini kan di New York tinggi sekali tinggi sekali setiap hampir setengah jam tuh ambulans jalan gitu ya dan bahkan ada banyak teman-teman juga orang Indonesia dan salah satu ustad kita yang ada di Masjid Al-Hikmah itu juga meninggal karena Covid gitu loh jadi waktu itu tuh bener-bener scary banget jadi sampai sekarang pun ini walaupun New York akan reopening pada tanggal 1 Juli nanti tapi kita semua jangan tetap protect karena ternyata-ternyata udah vaksin ya udah vaksin dua kali saya udah dapet vaksin satu kali jadi tinggal nunggu vaksin kedua tapi setelah vaksin kedua ini diharapkan orang bisa jalan-jalan buka masker tapi tetap aja kita saling protect karena karena varian Covidnya belum hilang gitu dan di mesin-mesin juga gitu soal juga masih dibatasi gitu ya kira-kira gitu sih oke bicara tentang Covid juga ini kan berarti menjadi perbedaan dari ramadhan-ramadhan sebelumnya gitu mas ya nah mas anak-anak mas ini juga bisa sharing deh kalau di Indo kan memang khususnya di Jakarta sendiri karena saya tinggal di Jakarta memang masih dibatasi nih mas untuk book bar gitu kan malah ada apa bisa katakan suka ada raja lah gitu seperti itu karena gitu juga gak mas apakah orang masih harus stay at home atau memang udah boleh keluar seperti itu atau gimana? enggak New York udah berubah sekarang kita udah berubah dibandingkan tahun lalu tahun lalu itu tahun lalu bulan Maret April Mei Juni New York itu kota mati kota mati itu kalau misalnya tengah-tengah pergi ke Times Square atau ke ke Brooklyn ke Brooklyn ke Bryant Park gitu ya itu apa namanya begitu datang kesana itu kosong gak ada orang gitu dan jadi masalah karena ekonomi menurun kemudian Broadway tutup bayangin aja panggung Broadway disini ada 50 panggung Broadway satu panggung Broadway itu diantar Broadway itu kira-kira orang bekerja disini sekitar 500-1000 orang berarti ada 50 ribu orang kehilangan pekerjaan gitu itu setahun lalu tapi hari ini New York sudah mau masuk fase kedua jadi sudah mau mau re-opening ya re-opening jadi mulai 1 Juli nanti sudah mulai re-opening sekolah juga sudah mulai hybrid udah bisa di online tapi juga udah masuk sekolah juga tergantung daerahnya masing-masing dan toko-toko juga sudah mulai buka dan makanan restoran udah mulai buka jadi udah tadi dunia kan ada jam malam sampai jam 8 gitu sekarang udah udah open udah bisa sampai minggu lalu saya ke K-Town ke K-Town tuh udah udah party-party gitu tapi rata-rata masih di luar dining-in udah boleh masuk ke dalam boleh tapi hanya terbatas dan mereka kan bikin tenda-tenda tuh di pinggir jalan jadi pinggir tengah-tengah malah jadi seru gitu jalan jadi tutup pinggir tengah-tengah dan kita makan pakai jarak mana-mana orang juga masih pakai masker gitu tapi ekonomi sudah mulai mulai pulih sih mulai bergulir gitu bahkan dalam September nanti September nanti wali kota de Blasio sudah mengatakan bahwa semua Broadway akan open full fully open September nanti September mendatang ya oke dan sudah ada peraturan juga dari CDC bahwa kalau kita sudah disuntik dua kali dan kemudian dua minggu kemudian di karantina tidak terjadi apa tidak ada masalah kita boleh jalan dan boleh berkumpul di luar tapi bukan di dalam ruangan ya di luar open air di taman gitu tanpa masker iya untuk tapi dengan syarat untuk udah vaksin dua kali tersebut gitu kan vaksinnya dua kali dan dua minggu setelah vaksin masih apa namanya kondisinya baik gitu loh oke itu tadi ada yang nanya mas berarti kunjungan ke NY udah mulai bisa dibuka nanti ya satu Juli dari mas Agus lah oh mas bro mas Agus udah udah gak usah kemarin untuk orang-orang diisi juga daripada nonglo untuk kemarin 3 minggu lalu tuh ada temen juga ada nekat datang kesini banyak sih udah kalau kunjungan masuk sih udah asal problem ya kalau kunjungan masuk sekarang-sekarang ini begitu datang kan harus karantina dulu gitu loh nah karantina dulu biasanya karantina tuh bisa sampai 10 hari ada 10 hari ada seminggu tapi rata-rata begitu turis-rata kesini mereka karantina sekitar 4-5 hari kemudian dia swap test gitu ya kalau misalnya ada apa-apa ya go ahead aja langsung dia langsung jalan-jalan foto-foto di Manhattan so far sih so far sih ada banyak mendatang sih ada banyak mendatang oke baik oke mas Nara ngomongin tentang diaspor Indonesia tadi kan kita yang saya simak mas Nara juga bilang kita sebagai orang Indo disana juga ya muslimnya tidak terlalu diasingkan lah seperti itu katakanlah untuk diaspora Indonesia dikatakan seperti itu ada gak sih komunitas khusus memang teman-teman diaspora di Indo yang memang di Muyok itu setiap Ramadan even sekarang lagi Covid itu tetap bersama-sama gitu merasakan ya kayak buka puasa bareng atau mungkin ya karawih bareng ada arusan bareng seperti itu ini baru ada cerita nih baru ada cerita sekitar 2 bulan lalu itu ada arisan orang-orang Indonesia arisan? 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 ini orang Indonesia 2 bulan lalu nih dia bilangin jangan arisan jangan kumpul-kumpul lebih dari 10 orang apalagi dalam ruangan tapi arisan 20 orang 30 orang oke gak peduli kan apa yang terjadi habislah 2 hari kemudian sebagian besar kena Covid dan kita dapat informasi salah seorang yang datang di arisan itu meninggal dunia wah ampun gitu itu 2 bulan lalu gitu 2 bulan atau 3 bulan lalu setahun yang lalu Masjid Al-Hikmah itu adalah tempat persis di area dimana banyak strike Covid-19 dan banyak jamaah kita yang kena Covid karena rata-rata orang Indonesia teman-teman itu kan banyak yang uber gitu ya banyak yang driving gitu banyak yang jadi tour guide itu mereka banyak yang ketemu orang itu bahkan ada sekitar 15 orang yang 15 ada banyak yang sakit ya dan tidak melaporkan karena sakit tidak mau melaporkan tapi ada 15 orang Indonesia yang meninggal dan salah satunya adalah Ustadz kita Ustadz kita meninggal gitu yang tadi Mas cerita ya ya jadi sejak saat itu semua orang disini jadi berhati-hati nih jadi berhati-hati sekali jadi sesama Indonesia pun juga berhati-hati gitu untuk bisa kumpul walaupun kumpul-kumpul itu ada gitu ya mereka biasanya kumpul di taman gitu ya buka puasa di taman yang menjangai berhati-hati udah malam jadi memang kondisi ini agak berbeda Kondisi covid ini memang kita saling jaga kita bener-bener saling jaga jadi secara jarang sekali bahkan diundang aja kita gak mau datang kita juga ah gulang ngapain eler gitu karena kita saling jaga akhirnya banyak luck virtual banyak luck virtual jadi buka puasa bareng-baru pakai virtual aja gitu oke bicara tentang buka puasa udah malam, memang kalau di New York itu mulai puasanya jam berapa sih? Atau imsak dan subuhnya mulai jam berapa dan maghribnya jam berapa? Imsak bergeser terus. Tadi pagi itu imsak jam 4 lewat 15. Hari ini buka puasa mungkin sekitar jam 8 lewat 10 lah. 8 lewat 10. Jadi bergeser terus. Ini memang gak kurus-kurus juga. Oke, menarik ya. Kalau jam 8 malam waktu Indonesia sih udah orang baru pulang Tarawih malah udah makan malam seperti itu. Berarti masalah jam makan malamnya gimana? Kalau memang baru imsak, sorry, buka puasa aja baru jam 8 malam. Apakah memang sekalian gitu begitu buka paket aja langsung makan malam atau setelah Tarawih yang jam 11 malam baru mulai makan malam seperti itu? Kayaknya selama ini sih udah begitu buka minum air putih atau minum air kelapa habis itu lupa sebetaknya langsung makan malam. Udah langsung makan malam aja udah lupa langsung gitu. Nah itu dia. Berarti memang itu yang bikin gak bisa kurus kayaknya mas. Itu dia gak bisa bikin kurus. Aduh udah langsung ya. Gak apa-apa. Yang penting kita semua sehat walafiat itu kuncinya sih. Nikmatin yang ada. Mas Nara kita balik lagi ke Ramadan di New York. Kalau misalkan di Jakarta. Eh ngomong-ngomong waktu di Indo mas tinggalnya dimana sih? By the way di Jakarta juga? Seperti rumah orang tua di Jatiwaringin waktu itu saya saya tinggal di ini di Cibubur kota wisata. Gitu. Berarti masih maksudnya masih daerah-daerah Jakarta ya bukan di luar Pulau Jawa seperti itu. Oh iya. Jakarta. Mudik Jakarta. Mudik Jakarta. Mudik Jakarta. Nah ngomongin mudik nih kalau misalkan sekarang ini kan pemerintah Indo sudah melarang kita untuk mudik ke kampung halaman seperti itu untuk mencegah COVID dan lain sebagainya. Kalau di New York itu bisa dibilang ada pencegahan mudik juga gak? Maksudnya ada gak orang-orang misalkan dari beberapa state gitu di US yang memang mungkin di luar New York pulang ke New York itu maksudnya ada pelarangan dulu gak sih selama mungkin ingin merayakan lebaran juga bersama keluarga di New York teman-teman Indo atau mungkin ya teman-teman di luar Indo juga seperti itu. Sekitar 7-8 bulan lalu kita memang ada peraturan jadi kita tidak tidak keluar kota dan orang yang keluar kota kemudian juga dicegah untuk kita masuk kota gitu. Jadi bahkan polisi-polisi itu melihat plat nomor plat nomor mobil wah nih dari Florida nih wah nih dari Maryland nih mereka begitu datang ditanyain untuk apa kalau gak ya harus balik lagi itu teman-teman 8 bulan lalu tapi hari ini udah enggak ya kita udah ini kok udah normal mau pergi kemana mau kemana normal gitu jadi orang sekarang sering jaga diri aja gitu memang menghindar yang pasti sekarang Amerika dan juga New York itu menutup diri dari India ya supaya gak ada terus India masuk ke New York cuman agak susah juga gitu karena again New York ini melting pot ini kota besar sekali dan disini tuh segala macem budaya seni orang dari macam-macam bangsa tuh ada dan orang bisa masuk ke kota ini dari macam-macam dari mana saja bisa dari laut dari darat dari udara jadi bisa masuk mana aja jadi memang agak susah jadi cuman yang menarik New Yorkers orang-orang New York ini ketika mungkin kalau pernah dengar ada namanya gubernur Andrew Cuomo ya itu bagus sekali jadi dia membangun sensitivitas kita membangun solidaritas kita semua warga New York ketika kita ngadepin COVID kita ngadepinnya sama-sama dan kita selalu jaga sama-sama gitu-itu dan apresiasi juga kepada para tenaga medis saya ingat banget itu setiap setahun lalu selama 3-4 bulan setiap sore itu di luar apartemen itu selalu orang keluar dari apartemen di pinggir jalan di Manhattan di Queens di Brooklyn itu semua pinggir jalan itu tepuk tangan setiap hari jam 6 sore hanya untuk apresiasi kepada para petugas pedis karena mereka lah yang berperang melawan COVID semua gitu kemudian bantuan bantuan juga kepada tenaga medis gitu ya jadi tiba-tiba kita jadi bersama-sama nih New Yorkers gitu kita gak itu yang menarik di kota ini jadi kita gak tahu siapa dia pokoknya kita sama-sama kita hadepin dan kita harus jaga sama-sama gitu yang paling barah memang dalam subway subway ini subway ini yang paling barah karena di dalam subway itu kan orang bisa berdesak-desakan bisa tempel-tempel selama setahun terakhir itu dikasih jam jam segini jam segini gak boleh naik railway kemudian subway dibersihin dan orang juga akhirnya jaga jarak gitu jadi kalau dalam subway itu kita juga sering jaga jarak saya sering banget naik subway itu harus jaga jarak gitu tapi again karena New York sudah mulai bergerak kotanya jadi pada jam-jam tentu tetap aja tetap aja penuh gitu loh jadi kita sering jaga jadi kalau penuh ya kita gak gak liatkan sesama lain gitu jadi itulah yang 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 saya rasakan gitu satu problem di New York adalah homeless sorry homeless 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 oh oke kangen gitu oh yang yang oh gak orang-orang apa namanya homeless itu apa ya bahasa Indonesia yang gak punya tempat tinggal gak punya tempat tinggal jadi homeless itu ketika ada covid itu meningkat karena banyak sekali orang tidak punya pekerjaan banyak orang yang tidak bisa membayar untuk apartemen yang income class akhirnya mereka tinggal di jalan dan hari ini New York itu menghadapi problem 50 ribu homeless 50 ribu homeless dan karena kotanya per hari ini dan karena kotanya agak kosong sekarang udah mulai banyak ya tapi mulai tapi tidak seramai dua tahun lalu tidak seramai dengan turis gitu ya homeless itu kelihatan di mana-mana kelihatan di mana-mana itu di jalan di subway gitu dan akhirnya kriminal juga jadi meningkat 9 lalu itu banyak sekali kasus orang didorong di subway pinggir nunggu kereta di jorokin aja gitu itu terjadi dan kriminal meningkat kemudian polisi juga karena kemarin ada sempat ada rame-rame black life matter ketika ada George Floyd pembunuhan dan sebagainya jadi dan itu berdampak ke kota New York New York juga sempat parah kan waktu itu sempat ada riots karena masuk orang dari luar karena kota kosong orang dari luar masuk kemudian 6-7-U yang toko-toko barang mahal mahal di jarah gitu segala macem juga temen ada yang punya restoran di bobol gitu itu karena New York memang lagi sepi dan polisinya juga berkurang sekarang karena ada divan polis jadi budget itu kurangin itu yang terasa sih tapi otherwise yang lainnya sih everything oke dan saya ngeliatnya makin makin hidup kota ini makin 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 bagus lah gitu kondisinya oke mas Nara by the way tadi sharing sama kita sudah 14 tahun bilang sama saya akan stay di New York 14 tahun itu kan waktu yang gak sebentar berarti selama 14 tahun ini udah balik ke Indo belum by the way mas saya biasanya tiap setahun tahun 2019 saya dua kali mudik malah tuh di Indonesia oh gitu saya 10 tahun di DC kemudian disini udah 5 tahun lah di di New York tapi tiap tahun biasanya pulang sih itu dua tahun biasanya dua tahun pulang tapi kemudian tahun 2019 saya pulang cuman sekarang gak bisa pulang dulu nih ya karena kondisi di Jakarta seperti itu ya tapi insya Allah mudah-mudahan membaik jadi bisa bisa mudik berarti memang dalam kurang lebih 14-15 tahun di US ada lah ya pulang kampungnya katakanlah seperti itu bukan yang gak pulang-pulang gitu kan karena ada ada juga yang bilang kalau sudah nyampe US tuh udah gak mau pulang gitu loh karena ya sudah lah udah-udah-udah keenakan di sana gitu itu juga dengan teman-teman yang berpendapat seperti itu ya mungkin ada orang yang berpikir seperti itu ada orang yang bisa berpikir wah udah lupa sama Amerika kalau saya gak sih Indonesia tetap the best lah jadi kita harus pulang kita harus orang tua tapi juga sampai hari ini saya masih juga orang Indonesia jadi bukan saya bukan Amerika jadi saya memang tinggal di sini gitu tapi kita sekeluarga bahkan saya sama anak saya juga ngomongnya bahasa Indonesia jadi anak saya juga masih kan kita lebih enak ngomong pakai bahasa Indonesia ke anak kita kan dari bahasa Inggris kita juga masih Inggris kadang-kadang salah kita ngomong bahasa Indonesia jadi kita berbahasa Indonesia lah gitu loh dan gak lepas lah itu itu masih oke masalah kan pernah tinggal di DC Maryland dan sekarang di New York gitu kan apa sih perjuangan terberat sebagai orang Indo yang pada akhirnya hijrah ke USA mungkin malam hari ini teman-teman yang sedang menyimak penasaran juga nih karena kan ya gak gampang ya untuk mendapatkan tiket golden tiket untuk pergi ke Amerika seperti itu yang paling berat terjualan di sini adalah yang pertama independen ya kita semua independen independen ngurusin semua independen gak ada pembantu gitu ya laundry kita harus fight tiap hari jadi kadang-kadang teman-teman di Indonesia tuh melihat wah enak ya tinggal dia gak tau disini kita nyuci kita laundry gitu kan belanja gitu tempat saya apalagi di New York New York saya pernah tinggal di New York itu di lantai 14 gitu di lantai 14 satu hari liftnya mati selesai gak oh liftnya mati gila naik tangga kembali selesai gak 14 lantai kurus enggak kita gempor gitu kan itu itu kita hadapi di New York belum jadi pertama itu adalah fight independennya yang pertama kali ketika datang ke sini berat banget gimana gitu ya kemana-mana harus ikut ini harus lakukan semua sendiri dan itu yang pertama yang kedua disini itu antara aturannya jelas aturannya jelas asuransi jelas semua dibiarkan tax jelas naik mobil juga jelas dan semua orang kan dinomerin disini dikasih tax maka itu ada social security number jadi semua orang dikasih number jadi kalau misalnya dia kredit kartunya jelek gitu ya dia susah dapatin kredit lagi kayak gitu jadi semua ini harus dijaga gitu dan itu yang paling berat jadi antara independen dan dan mengikuti aturan budaya orang sini gitu dan yang menarik kalau di Amerika dan di New York gitu ya semua itu orang gak peduli disini itu yang paling asik sih jadi mau bahasa saya punya temen yang bahasa Inggrisnya itu setengah-setengah itu tiba-tiba dia bisa punya bisnis maju ada gitu loh banyak ada temen juga orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya cuman ceplak cuman ceplak tapi dia punya bisnis apa namanya towing bisa juga towing itu angkut tarik mobil gitu ya kalau ada mobil-mobil rusak gitu ya car-tow car-tow gitu towing car jadi itu itu bisa jadi asal kita mau fight aja deh itu yang paling berarti memang susahnya itu fight itu independen oh dan yang terakhir gimana kita diakui oleh orang-orang di Amerika ya jadi saya pertama kali dateng itu juga merasa aduh ini gue kayaknya apa ya gak berani ngomong takut kalah gitu kita ini apalagi kalau di New York begitu masuk kota ini kita harus jadi orang New Yorker jadi harus yang kalau ngomong kalau marah marah aja gitu gak usah akut gitu kalau ngomongnya kita dimarahin gitu jadi kita harus memposisikan kita supaya kita sejajar sama mereka gitu itu sih yang yang paling yang paling survive ya sampai sekarang saya juga masih gitu kalau misalnya ada orangnya ya udah kita lau berantem saya pernah berantem bertekan barang toko manajer gue gak berantem aja gitu karena dia nyebelin banget gitu anak saya nyoba sepatu dia gak mau dia eh gue bilang what the hell gue bilang langsung dan itu jadi akhirnya membuat kita jadi lebih punya percaya diri gitu ya untuk bisa hidup di negara ini terutama di New York yang orangnya keras serba dikit-dikit ngomong kasar gitu ya tapi asik kalau tinggal di sini oke ya itulah yang bikin saya penasaran juga kan tentang Ramadan di New York salah satunya karena kan memang kembali lagi yang sedang menyimak saat ini bisa jadi juga punya impian seperti mas Narataman nih suatu hari pengen move on ke negara adidaya tinggal di negeri Paman Sam seperti itu tapi ngomong-ngomong mas kan emang belakangan ini isu Asian Head itu lagi sedang meningkat ya mas Narataman ini sebagai orang Asian khususnya Indonesia di New York pula lagi tinggal ya apa kabar situasi ya belakangan ini deh karena kan terakhir juga karena saya juga bacain berita dari VOA juga memang masih tinggi kan tingkat ya Asian Head di sana sekarang gimana yang mas Narataman hadapin dan sebagai orang ini deh di sana tinggal di sana masingnya itu maksudnya dalam dalam yang yang menurut Mandala Mas Narataman masih kita diliputi rasa ketakutan atau masih dalam bentuk seperti apa Asian Head itu masih cukup tinggi ya di New York terutama gitu di jalan gitu terutama daerah bahkan kekerasan itu juga terjadi di Chinatown di Koreantown gitu jadi orang berasa sekali orang melihat kita kemudian merasakan orang Asia kemudian dia mendabrat kita saya pernah syuting saya lagi pegang kamera DSLR tiba-tiba ada yang teriakin di kumping saya itu juga pernah gitu dan ini gak pernah terjadi sebelum masa Covid ini gak pernah terjadi gak pernah ada yang melakukan itu ke saya saya juga gak beruntung karena kebetulan wajah saya lebih cocok menjadi orang Meksiko daripada orang Asia jadi kadang-kadang orang malah ngomong Spanish ke saya tapi gak ngomong ke Asia cuman istri saya saya bilang hati-hati jadi kita memang akhirnya waspada untuk jalan malam untuk naik kereta kereta malam subway jangan tengah malam karena itu berbahaya sekali Asia di sini kan jadi disebabkan karena adalah faktor ekonomi sebenarnya sebenarnya faktor ekonomi kalau di New York sendiri dalam kondisi Covid seperti ini ya selama satu tahun terakhir ini itu yang paling survive memang teman-teman orang-orang Asia orang-orang Asia itu bisa bekerja untuk segala macem orang-orang Asia itu bisa menjadi driver juga dan mereka juga bisa bekerja di restoran bagian mencuci piring bahkan mereka punya small business pernah dia punya restoran kecil atau dia punya toko kecil atau dia punya toko bunga gitu ya bahkan ada yang punya farm assist jadi macam-macam ada yang punya laundry mat itu orang-orang Asia karena karena dalam kondisi mereka yang paling bisa bertahan mereka bertahan jadi mereka pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang Amerika yang lain orang Asia mau jalanin jadi ada kecemburan sosial juga di samping ada yang bilang Asian virus karena katanya virus dari China virus segala macam dokumen seperti itu ada tapi ada kecemburan sosial juga karena orang Asia itu termasuk yang paling bisa bertahan terutama kalau saya lihat di kota New York ini ya itu bisa bertahan menghadapi situasi COVID ini jadi ini yang membuat kecemburuan sosial itu semakin tinggi semakin high tapi saya lihat mudah-mudahan apalagi sekarang ada demo-demo dan juga ada organisasi API Asian American Pacific Islander itu yang juga masih mau organisir supaya ada event yang membudayakan mensosialisasikan orang Asia kepada orang Amerika dan itu terus berjalan dan salah satu calon wakil-wakil kota New York sekarang orang Asia jadi seru nih sekarang ada Andrew jadi dia dia ini sambal-sambal dia masuk jadi tiba-tiba sekarang ratingnya agak naik menarik menarik banget kadang kita ketika terpojok atau merasakan benci sesuatu justru harus menghadapi itu semua kan mungkin sekarang orang US lagi sebel banget sama orang Asian tapi ternyata satu sosok orang Asian yang lebih menonjol disitu tapi jangan salah orang US boleh gak suka sama Asia tapi saya baru sababat kemarin itu di Times Square videonya Li Minho di Times Square BTS ada di Times Square gitu dia tuh arti tetap happening tapi kira Amerika ini sekarang sedang diserang oleh Korean Wave Korean Wave jadi pop culture Korea itu lagi masuk bener-bener di Amerika dalam kondisi kondisi covid seperti sekarang gini mereka masuk lewat drama musik kuliner jadi jangan kaget juga tiba-tiba ada orang Amerika bilang gue pengen operasi ini gue pengen wasi hidung mata di Korea karena mereka udah itu belum kuliner udah kesana lah oke oke by the way yang sudah gabung malam hari ini hai selamat pagi waktu New York selamat malam waktu Jakarta saya kini dari podcast lagi mengadakan live on Instagram karena untuk bulan ini sedang ada pembahasan atau topiknya US 5 part 2 jadi karena di part 2 ini saya ingin lebih mengajak teman-teman Indo yang stay di US khususnya malam hari ini ada Mas Nara Tama sebagai produser TOE New York by the way Mas Nara kalau boleh tahu as produser TOE atau as person deh hal yang paling ngeselin tinggal di US apa sih selain tadi Mas bilang harus independen semuanya gue paling ngeselin apa ya kalau kalau di sisi kerjaan yang paling ngeselin itu adalah untuk ngajin permit jadi kalau kita syuting itu kita untuk syuting oke kebutuhan kebutuhan gitu ya gini kalau misalnya di Indonesia kalau di Indonesia kita mau syuting di SD di sekolahan kita tinggal datang aja ngomong kepala sekolah eh pak saya mau syuting disini yaudah orang-orang seneng disini kemudian disyuting kemudian wawancara bisa apa saja disini enggak jadi kalau mau syuting di SD SMP atau SMA itu kita harus minta izin dan harus dapat approval dari PTA Parent Teachers Association dan itu melibatkan parent juga ya melibatkan jadi saya pernah mau syuting di satu sekolah SD waktu itu para sekolahnya nanya ke saya so which part you wanna take you wanna shoot dia bilang saya pengen ambil kelas ini sama saya peluang luangan sportnya gymnya dia bilang oke di kelas itu ada 10 anak ada 10 students they have 15 students what you have to do saya harus minta izin ke 15 orang tua murid ini untuk mendapatkan izin syuting disitu karena harus approval mereka baru saya kasih izin gitu loh sampai kayak gitu jadi memang disini disini tuh kalau itu ya pengagian permit look itu untuk masuk ke edukasi terutama ini karena untuk mendapatkan permit di sekolah itu itu sangat susah kalau syuting gitu ya kalau yang lain lainnya lagi tinggal di tinggal di Amerika ini yang paling susah itu ya inilah kalau misalnya kita lagi ada kesulitan kita lagi ada sakit ada lagi ada apa ya kita semua harus mengadati semuanya sendiri gitu loh adakah disini ada teman ada keluarga jauh dari keluarga dan semua juga masing-masing terutama di New York di New York ini semua orang fight to work 24 jam mereka kerja karena hidup disini keras mahal mahal yang minta ampun parkir mobil mahal semua mahal gitu dan mencari pekerjaan juga tidak susah kompetisinya sangat sangat susah dan kompetisinya sangat tinggi jadi itu itu yang saya hadapin gitu oke nah kalau ngomongin tentang fight juga kebetulan kan memang podcast listen to kimeasam ini ingin menjadi support system untuk single fighter dimanapun berada nih mas kebetulan gitu kita memang ya sebenarnya every person is a single fighter gitu even kita ada pasangan juga kita punya perjuangan masing-masing untuk memperjuangkan hidup kita gitu kan terutama kalau memang kita ingin berjuang move on ke negara luar let's say ya Amerika dan New York yang tadi mas sudah bilang hidup gak murah lalu juga banyak tantangan-tantangan itu sendiri semua dikerjain sendiri gitu kan apa kabar kalau misalkan ada orang Indo yang pengen keluar kaget gitu mas mas ini kan pertama ke DC terus ke Maryland dan sekarang di New York ada gak sih perbedaan culture atau mungkin yang bisa dibilang budaya di masing-masing daerah tersebut gitu loh untuk stay dan juga untuk berkomunikasinya beda banget ya jadi buat teman-teman yang mau ke Amerika juga dilihat kotanya atau mau tinggal di kotanya itu kota beda-beda beda-beda sekali kalau di Maryland semuanya sebat ratur semuanya is home lah family gitu ya naik mobil rapi gitu speednya gak lebih dari 25 25 jadi semua sebuah rapi lah di New York gak ada kita ngerem sebentar kelamaan lampu merah aja udah di klakson dari belakang kemarin saya lagi nyupir tiba-tiba yang teriak waduh udah bahasa karena orang sini ada darah tinggi darah tinggi semuanya dan kita yang penting kita gak gak mungkul kalau disini kalau mungkul salah pokoknya kalau kita lagi berdebat semua orang kita debat-debat aja tapi jangan melakukan kekerasan duluan gitu loh tuh ada lewat lagi itu jadi tergantung Maryland dengan New York itu beda Los Angeles juga beda jadi setiap kota punya karakter masing-masing buja budaya masing-masing kalau Los Angeles itu kan kota pemerintahan jadi suasana itu lebih formal kalau Maryland lebih family gitu ya tapi kalau New York is a free town gitu jadi kita disini kota seni fashion gitu ya kalau kita orang dimana-mana karena New York itu seneng dengan fashion jadi kita baju orang dimana-mana bisa dress up gitu ya jadi beda beda macam-macam kota juga beda bahkan kita kalau bahkan saya nih abis lebaran ini akan ke Somersworth Somersworth itu New Hampshire ada satu tempat yang isinya ada 10.000 orang Amerika tapi orang Indonesia itu ada 2.000 2.000 di Somersworth di New Hampshire dan mereka akan mendidikan Indonesian town disitu Indonesian town Indonesian town jadi kayak Little Indonesia yang dibikin disitu jadi saya baru pernah kesana saya baru mau kesana saya sempat ngobrol sama teman-teman disana dia bilang itu datang ke Walmart kita datang ke supermarket kadang-kadang begitu kita datang yang belanja orang Indonesia yang jualan juga yang jaga toko juga orang Indonesia jadi kayak udah kayak beda lagi gitu jadi culture-nya beda lagi tapi wherever you go you can adjust yourself orang Indonesia itu paling asik bisa adjust dimana aja survive kita adalah bangsa survivor betul apalagi kalau yang sedang menyebab juga adalah seorang single fighter yang notabene memang butuh apa namanya suasana yang memang terus berjuang untuk menjalani kehidupan ini gitu kan mas Nara cocok banget single fighter tinggal disini wah disini banyak banget single fighter disini disini wah udah itu pas banget disini oke apakah di New York itu memang selalu mendapatkan cinta disana karena ada juga yang bilang bahwa gue move on ke New York karena yang menemukan cinta sejati gitu mas Nara ketemu istrinya di New York juga atau gimana waktu itu apa memang dari itu atau apapun yang di New York lebih cinta sama istrinya sekarang udah gak ada pilihan lagi kita bisa kelain hati lagi oke oke saya datang disini udah saya datang disini keluarga jadi saya udah keluarga jadi saya datang disini anak saya gitu tapi kalau apakah di New York ada cinta sebenarnya seperti saya bilang kota ini adalah kota independen gitu loh oke kita dimana kalau memang mencari cinta ada tempatnya juga bahkan ada kalau buat muslim itu ada hari biasanya ada 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 dating day itu kocak tuh lucu jadi teman-teman muslim itu kadang-kadang dating day dating dating day khusus muslim karena kan banyak sekali orang-orang orang-orang Pakistan orang-orang dari Turki itu kan ingin mencari jodoh yang sesama muslim gitu sementara kalau misalnya tempat di kalau kita datang ke cafe kita datang ke club kita datang ke restoran kita kan jarang sekali ngomongin soal agama gitu kan agama lu apa sih kan jarang banget kita ngomong disini unless ada suatu topik yang menarik kemudian kita ngomongin soal agama gitu loh akhirnya mereka bikin dating day jadi mereka bikin satu hari yaudah mereka acara muslim kumpul semua disitu gitu ya anak-anak muda muslim gitu ya bahkan ada organisasi organisasi anak muda muslim juga gitu jadi kalau misalnya datang kesini untuk New York ya mungkin bisa menemukan cinta tapi ya cinta tidak harus digapai karena dia akan datangkan sendirinya pokoknya masuk dulu kesini gitu sih oke berarti tadi Mas Naras sudah bilang gak harus nunggu satu Juli untuk datang ke New York karena juga sekarang sudah mulai bisa masuk ya kalau gitu kemarin aku ke New York segitu kapan gak maksudnya kalau misalkan udah tau begini mendingan kemarin aja belum tau sih nanti kalau ke New York kita langsung dari baru di New York nanti pastinya bener-bener gak berasa deh udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak yang sudah gabung malam hari ini wah udah banyak ya pokoknya beberapa juga disini hai Om Denny Om Denny ini juga salah satu produser di Indonesia selalu ya ada Girin Trakara ada banyak klien sebagainya banyak kliennya terima kasih sudah join live Instagram di Listen to Kim FM senang banget ngobrol-ngobrol sama Mas Nara ngomongin Ramadan di New York sebelum closing saya juga penasaran mengenai Ramadan di New York terakhir kali apa yang menjadi tantangan terberat selain jam puasa yang panjang tadi kan pun juga dengan apa namanya ya bisa bilang muslim yang ada tantangan terberat untuk Mas Nara sama deh gitu untuk bisa dibilang ini gue tinggal di New York tapi gue harus menjalani Ramadan berapa kali batal Mas puasa kalau boleh tahu satu kali batal puasa karena vaksin waktu itu karena vaksin gue bilang gue gak bisa nih gue jangan puasa gitu karena disarankan juga makan dulu sebelumnya vaksin oke oke kalau tantangan yang paling berat selama puasa ini sih ada dua gitu yang pertama itu kalau udah jam karena karena bukanya baru malam jadi kira-kira udah jam 6 tuh kepala kayaknya udah udah kayak orang paling on aja gak bisa mikir gitu gak bisa mikir gitu udah jam 6 gitu udah berat gitu tapi itu tantangan pertama yang kedua adalah ya New York ini kita minoritas jadi kita terbaik kita di jalan itu orang pada makan pada minum semua do whatever they do gitu kan cuman ya kita puasa dan itu ngejaga itu yang paling paling berat oke enak juga tuh es krim ini tuh itu ada bahkan sekali yang lebih parah lagi adalah ini kan apa marilana ya gele gitu karena orang udah 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 nge-legal jadi begitu jalan itu bukan hanya bawa makanan bau gele aduh lagi puasa gini baru bau gele aduh oh iya oh oh ini sudah di-legal di sana ya mas untuk itu ya udah udah tertentu dia legal tapi itu jadi kadang-kadang itu yang jadi tantangan sih tapi otherwise insyaallah kita bisa survive di covid ini dan ramadhan bersama-sama amin amin pokoknya terima kasih banyak untuk mas naratama dan biasanya sekali lagi saya mau nanya kalau lagi ngalas IG gini di hari Sabtu ngapain sih mas Sabtu pagi khususnya kalau yang udah-udah gitu sebelum lagi apakah kerja juga atau memang quiet time bersama keluarga saya ini udah gak pernah ke kantor dari selama setahun ini gak pernah ke kantor kantor tutup jadi kita sebenarnya kerja telekomite dan Sabtu ini saya ada kerjaan juga di Sabtu tapi biasanya kalau udah udah saya kerja ini shopping time kalau di Sabtu shopping time kita keluar karena kalau puasa gini kita udah rencana udah kita makan di luar deh oke kalau gitu salam buat keluarga mudah-mudahan semuanya sehat-sehat terus dan terakhir apa yang ingin mas naratama sampaikan untuk teman-teman Indo khususnya single factor pendengar listen to kimefm yang kali lagi pengen banget deh ke luar negeri eh ngomong mas naratama emang langsung ke Amerika atau memang ke luar negeri dulu sebelumnya kemana gitu hingga akhirnya sekarang bisa sukses dan bahagia karena kan tujuan podcast ini menjadi support system even kita adalah seorang single fighter tapi tetap bisa sukses dan juga bahagia ya kalau saya sih yang pertama buat teman-teman semua jangan jangan berhenti bermimpi gitu ya bermimpi dan berdoa itu aja mimpi berdoa karena wish itu wish itu kadang-kadang itu jadi pegangan kita gitu ya kita terus aja melakukan itu dan juga buat teman-teman juga bahwa dimana saja kita berada di luar negeri Indonesia dimanapun gitu kita juga jangan lupa sama tanah air lah jadi kita terlihat sama Indonesia jadi jangan benar-benar berhenti berharap terus berdoa insyaallah lah walaupun itu ada jalannya jalannya tapi kalau misalnya gak ada jalannya mungkin kita mungkin bisa ke luar negerinya gak tinggal mungkin berkunjung gitu ya atau kemana aja jadi bisa aja kita lakukan yang penting kita terus berdoa dan kita think positive aja lah vibe kita terus positif gitu aja sih saya mau coba gitu juga sih terus kita positif udah lah gitu gak bisa pulang ya udah lah mungkin emang belum bisa pulang jadi ya gitu lah kita selalu berharap dan berdoa berharap dan berdoa ya berarti karena dimanapun juga kita gak tau kapan mimpi itu akan diwujudkan asal harapan tidak pernah putus benar gak sih mas? benar-benar saya gak pernah mimpi saya sama kita sekeluarga gak pernah mimpi kalau saya saya juga gak pernah mimpi kenapa aja kita tinggal disini ya gitu ya tapi again itu karena ada dorongan waktu itu sebut bis ah pengen nih keluar negeri supaya anak bisa sekolah keluar negeri itu aja gitu karena kita pengen anak kita hidup lebih baik dari kita Alhamdulillah ada jalan oke ingin hidup lebih baik itu kuncinya ingin anaknya bahasa Inggrisnya benar kalau gitu apapun yang sedang kamu hadapi hari ini jangan harus bermimpi dan terus berusaha dan berdoa itu pesan dari mas Naratama yang hari ini sudah menjadi produser PUN New York dan honestly I'm very honored and very happy to having you on my show mas Naratama thanks anyway mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di I don't know Central Park or maybe Town Square wish me luck bisa ke sana amin 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 kita live amin amin kita bisa live langsung berdua dari sana seru sekali kalau gitu salam untuk keluarga sekali lagi mas Naratama have a nice weekend dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa dan lancar-lancar ibadah ramadannya ya mas Naratama amin amin selamat lebaran juga my flower batin ya semua juga ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak dan selamat pagi waktu Amerika selamat malam waktu Jakarta bye everyone bye